Eugene Bouchard sukses mencinta perhatian para pecinta tenis yang hadir di main court tenis outdoor GBK minggu pagi. Petenis nasional Aldila Suciadi, nilai keadaan petenis berpaspor Kanada ini dapat menjadi daya tarik dalam mempopulerkan tenis di Indonesia. Laga seru tersaji saat finalis Wimbledon 2014 Yuzeni Bouchard berpasangan dengan Emil Malik Ibrahim berhadapan dengan Ketua Umum PP Peltin Nurdin Halid yang berduet dengan petenis junior nasional Novaldi Jati Agatra. Duel kedua pasangan menjadi magnet yang memancing antusias penonton di main court tenis outdoor GBK minggu pagi. Tak hanya meladeni duel dengan PP Pelti, selebritas tanah air Luna Maya dan Maria Selena juga ambil bagian pada event ini. Kehadiran Bouchard diharapkan PP Pelti dan penyelenggara sebagai awal baru memajukan tenis Indonesia. Hal senada juga diungkapkan petenis nasional peringkat 42 dunia WTA Aldila Suciadi. Ini semua kita sekarang menggairahkan tenis Indonesia karena saya punya mimpi tenis bukan sebuah olahraga saja, tapi menjanjikan masa depan sebagai sebuah pekerjaan bagi anak-anak muda kita. Coaching klinik ini akan kita terus perbanyak gitu ya, karena kami kita sedang merancang sekarang untuk membangun 10 sentra pembinaan usia dini. Dari umur 8 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, sampai 18 tahun. 18 tahun sudah masukkan senior, sehingga coaching klinik terus kita perbanyak. Awalnya aku rada kaget juga ya, maksudnya tiba-tiba ada event seperti ini, karena kan ya dulunya juga belum ada ya pas selama ini. Ya pastinya semoga ekshibisi ini bisa membuat olahraga tenis semakin populer lagi di Indonesia, dan juga banyak orang tua yang akhirnya mau memasukkan anaknya untuk bermain tenis ataupun memulai main tenis. Usai Laga Fun Match, Yuzeni Bouchard memberikan coaching klinik pada para pemain U14, baik putra dan putri. Para pemain U14 juga berkesempatan menjadi ballboy dan ballgirl pada pertanjingan yang dimainkan mantan petenis peringkat 5 dunia WTA di era 2014 ini. Pengalaman hingga gaya bermain Bouchard tentu akan menjadi inspirasi petenis muda tanah air. Rinin Taniken, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta